Intro Shalom dan selamat sahabat Saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnedi Dan pada hari sahabat ini Kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita Di kelas Cornerstone Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru Di tahun 2022 ini Dan pada hari sahabat ini Sahabat yang pertama Judul pelajaran sekolah sahabat kita Yaitu Pemberian yang tidak sampai Ayat intinya diambil dari dalam kitab ulangan pasal 32 Ayat yang ke-9 Tetapi bagian Tuhan Yalah umatnya Yakub adalah milik yang ditetapkan Baginya Pada hari sahabat ini kita akan Kembali mempelajari Kisah tentang Nabi Musa Kita tahu semua bagaimana kisah Akhir kehidupan dari Musa Disini dituliskan Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia Dan tidak ada Allah asing menyertai dia Tuhan sendiri yang menuntun Musa Dibuatnya dia berkendaraan Mengatasi bukit-bukit di bumi Dan memakan hasil dari ladang Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu Dan minyak dari gunung batu yang keras Ketika Tuhan melihat hal itu Maka ia menolak mereka Karena ia sakit hati oleh Anak-anaknya lelaki dan perempuan Aku hendak menyembunyikan Wajahku terhadap mereka Dan melihat bagaimana Kesudahan mereka Sebab mereka itu suatu Angkatan yang bengkok Anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan Mereka membangkitkan Cemburuku dengan yang bukan Allah Mereka menimbulkan sakit hatiku Dengan berhala mereka Sebab itu Aku akan membangkitkan cemburu mereka Dengan yang bukan umat Dan akan menyakiti hati mereka Dengan bangsa yang bebal Lalu datanglah Musa bersama-sama Dengan Joshua bin Nun Dan menyampaikan Ketelinga bangsa itu Segala perkataan nyanyian tadi Setelah Musa selesai menyampaikan Segala perkataan itu Kepada seluruh orang Israel Berkatalah ia kepada mereka Perhatikanlah Segala perkataan Yang kuperingatkan Kepadamu pada hari ini Supaya kamu Memerintahkan Supaya kamu Memerintahkannya Kepada anak-anakmu Untuk melakukan dengan setia Segala perkataan Hukum Tauran ini Sebab Perkataan ini Bukanlah perkataan Hampa bagimu Tetapi itulah hidupmu Dan dengan perkataan ini Akan lanjut umurmu Di tanah Kemana kamu pergi Menyeberangi sungai Yordan Untuk dudukinya Kemudian pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah Ke atas pegunungan Abarim Ke atas gunung Nebo Yang di tanah Moab Di tentangan Jeriko Dan pandanglah tanah kanaan Yang ku berikan kepada orang Israel Menjadi miliknya Kemudian engkau akan mati Di atas gunung yang akan kau naiki itu Supaya engkau dikumpulkan Kepada kaum leluhurmu Sama seperti Harun kakakmu Sudah meninggal di gunung Hor Dan dikumpulkan Kepada kaum leluhurnya Oleh sebab itu Kamu telah berubah setia terhadap aku Di tengah-tengah orang Israel Dekat mata air Meriba Di Kadesh Di Padanggurun Sin Dan oleh sebab Kamu tidak menghormati kekudusanku Di tengah-tengah orang Israel Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu Tetapi tidak boleh masuk ke sana Ke negeri yang ku berikan kepada orang Israel Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini Yaitu pemberian yang tidak sampai Tuhan memberikan negeri perjanjian Yaitu tanah kanaan kepada orang Israel Di bawah pimpinan Musa Tapi oleh karena satu kesalahan Musa Wajar saja karena Musa juga manusia biasa Dia boleh marah Dia bisa mempunyai kesalahan Dan oleh sebab itu Oleh sebab kemarahan Musa Dia tidak menurut kepada Tuhan Maka akibatnya Walaupun Musa sudah memimpin bangsa Israel Hingga hampir memasuki tanah kanaan Tetapi Musa Tidak bisa masuk ke negeri Yang dijanjikan itu Pemberian yang tidak sampai Tuhan memberikan Tetapi tidak sampai kepada Musa Sangat disayangkan sekali Tetapi disini satu ketipan mengatakan Allah menyampaikan pekabaran kepada bangsa Israel Melalui kata-kata terakhir Musa Menunjukkan kemarahannya Atas penolakan mereka untuk menjadi berkat Bagi semua bangsa Yang untuknya mereka dipanggil Dan diperdayakan Di akhir kehidupan dari Musa Sebelum Musa disuruh naik ke atas gunung Disana Tuhan menyampaikan kemarahannya Tuhan menyampaikan kekesalannya Kepada orang Israel Melalui Musa Dan Oleh sebab itu Walaupun Musa yang memimpin Tetapi bangsa Israel Tidak bisa masuk bersama-sama dengan Musa Ketanah kanaan Musa harus mati Tetapi kita tahu Bahwa Musa Akhirnya dibangkitkan Dan dia naik ke dalam sorga Apa pelajaran bisa kita ambil pada hari sabat ini Mungkin kita sebagai manusia Kita mempunyai rasa marah Kita mempunyai rasa kesal Kita mempunyai rasa geram Kepada seseorang ataupun kepada siapapun Tetapi ingatlah Bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Mungkin kita kesal Walaupun Tuhan sudah memerintahkan demikian Tetapi karena kemarahan kita Kita melakukan hal yang lain Dan oleh sebab itu Mungkin suatu saat nanti Kita akan menerima akibatnya Oleh sebab itu Janganlah Dikendalikan oleh Marah kita Janganlah kita dikendalikan Oleh Kekesalan kita Walaupun kita kesal Walaupun kita marah Kita ingat Tuhan Tuhan sudah memerintahkan demikian Maka kita harus melakukan demikian Walaupun mungkin itu tidak sesuai Dengan apa yang kita pikirkan Tetapi ingatlah Bahwa apa yang Tuhan rencanakan Apa yang Tuhan perintahkan itu Itulah yang terbaik Kalau saja Musa pada saat itu Dia menurut Tuhan Mungkin saja Dia bisa masuk ke tanah kanaan Dan ceritanya Boleh berbeda dengan Yang kita ketahui sekarang Dengan yang telah terjadi sekarang Inilah video pembelajaran Sekala sahabat kita pada hari sahabat ini Dan kalau teman-teman suka Silahkan di like Dan juga komen di bawah Dan yang belum subscribe Saya ingatkan Untuk di subscribe Dan kalau teman-teman subscribe Jangan lupa untuk dinyalakan Tombol loncengnya Supaya teman-teman Dapat mendapatkan pemberitahuan Jika saya mengupload video terbaru Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat tahun baru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya